Berkata Imam Al-Munawi dalam kitab Al-Kawakibut Duriyah, seekor buaya telah menelan seorang anak di sungai Nil. Maka, ibu sang anak dengan menangis mendatangi Syaih Ibrahim Adda Suki. Syaih lalu menyuruh muridnya untuk memanggil buaya yang memakan anak ibu tersebut. Maka, pergilah muridnya, kemudian berseru di tepi sungai Nil. Wahai sekalian buaya, siapa di antara kalian yang memakan seorang anak? Maka hendaklah dia muncul dan menghadap Syaih. Lalu, muncullah buaya tersebut dan berjalan beserta muridnya, sehingga sampai ke hadapan Syaih. Syaih menyuruh buaya itu untuk meneluarkan anak yang telah dimakannya, dan dengan izin Allah, buaya itu mengeluarkan anak itu dalam keadaan hidup. Kemudian, Syaih berkata, matilah kamu dengan seizin Allah. Buaya itu pun mati, kerangka tulang buaya itu sampai saat ini masih disimpan oleh pengikutnya, di samping makamnya di kota Dasuk, Mesir. Syaih Ibrahim Adda Suki lahir tahun 1255 Masehi, dan wafat tahun 1296 Masehi. Beliau adalah seorang tokoh sufi dan pendiri aliran Tarikhah Dasukiyah. Syaih Ibrahim Adda Suki adalah wali kutub yang keempat, setelah Syaih Ahmad Al Badawi, Syaih Ahmad Ar Rifai, dan Syaih Abdul Qadir Al Jilani.